Kemudian lagi diusahakan untuk pembentukan untuk S2 teknik elektro. Nah, kalau dilihat dari akreditasi, prodi teknik informatika itu akreditasinya A, kemudian teknik elektro itu akreditasinya B. Dan sekarang itu lagi ada pengusulan untuk perbaikan akreditasi, jadi mudah-mudahan itu juga bisa berhasil. Jadi itu kemudian kalau tadi yang bicara tadi adalah kajur. Ketua jurusan teknik elektro biasa teranggil merari. Lengkapnya Insinyur Ari Lumenta, Salmon Lumenta, STMT. Jadi kalau di NADO, di Sulawesi Utara, biasanya dosen itu karena mungkin ada mahasiswa, mahasiswa yang dari luar, jadi apa namanya, kalau di luar itu biasakan kita Pak, Bu. Nah, kalau di NADO itu biasanya dipanggil Ncik, NER, begitu. Mungkin bawaan dari Belanda dan lain sebagainya. Jadi kalau NER Ari, jadi sebelum masuk, jadi kajur, jadi pernah jadi kaprodi, kemudian jadi sekretaris jurusan teknik elektro, jadi sudah melewati. Sama-sama mahasiswa, NER Ari juga menjabat sebagai ketua himaju pertama di teknik elektro. Nah, jadi NER Ari itu merupakan angkatan juga pertama, dan ketua hima, ketua himaju daripada elektro, dan seorang lulusan terbaik. Jadi, kalau bilang mau contoh, itu contoh Pak Kajur. Walaupun organisasinya bagus, di ANU juga akademinya juga bagus. Jadi itu pengenalan dari NER Ari, karena nggak mungkin NER Ari mau perkenalkan NER Ari sendiri, Kajur mau perkenalkan Kajur sendiri. Jadi kalau mau bilang apa namanya, prestasi sudah banyak, nanti dilihat kayak apa, Kajur tadi bilang, NER Ari bilang bisa dilihat di profil dari portal itu bisa dilihat. Jadi, apa namanya, untuk elektro, kita selalu terbuka, jadi kalau buat saya, silakan kuliah baik-baik, kuliah yang rajin, kalau ada apa-apa, bisa di, apa namanya, bisa didiskusikan. Ya, jangan di, apa, lempar-lempar langsung di luar, silakan didiskusikan. Jadi, mungkin dari saya itu aja tambahannya, karena nanti masuk di Prodi, Kajur, kami kembalikan ke NER Ari. Ya, terima kasih, Nci Lili ya. Jadi, adik-adik, secara umum itu program suatu yang elektro akreditasinya B, kemudian informatika akreditasinya A, dan juga informatika sekarang dalam proses persiapan akreditasi internasional. Ya, jadi, adik-adik tidak salah memilih, mohon kuliah baik-baik, elektro juga dalam proses ya, reakreditasi, semoga bisa meningkat akreditasinya. Jadi, sebagaimana yang diketahui, bahwa akreditasi adalah syarat ya, untuk adik-adik memasuki dunia kerja. Ya, karena ada banyak perusahaan-perusahaan yang Bonafit, ya, yang bernama itu mensyaratkan akreditasi. Jadi, adik-adik akreditasi mana? Jadi, Pertamina misalnya itu mensyaratkan akreditasi ya, minimal B. Kemudian, kalau akreditasi perguruan tinggi kita, akreditasi universitas, kita adalah akreditasi A. Jadi, Universitas Samratulangi itu satu-satunya ya, di Sulawesi Utara ini yang memiliki akreditasi A. Ya, kemudian memiliki banyak program studi yang berakreditasi A. Jadi, di salah satunya yang ada di jurusan teknologi elektro, di mana program studi teknologi informatika memiliki akreditasi A. Ya, mungkin itu karena, dan nanti akan banyak dijelaskan oleh Kaprodi, tadi seperti yang disampaikan oleh Enci Bili, ya, Enci Bili, Sekretaris Jurusan, tentang mekanisme proses belajar-mengajar, ya, mungkin mulai dari pengisian KRS, ya. Kemudian, tolong adik-adik, ya, adik-adik sudah mahasiswa, jangan lagi manja, ya. Tidak ada yang bisa membantu adik-adik selama kuliah selain giri adik-adik sendiri, ya. Jadi, kalau ada masalah, ya, harus bisa diselesaikan sendiri, kecuali masalah-masalah yang sifatnya administrasinya, administratif. Jadi, adik-adik tidak usah malu-malu, kalau misalnya ada dosen yang mungkin sudah beberapa kali atau satu bulan tidak pernah kuliah, atau tidak pernah masuk, tidak usah malu-malu, atau tidak usah sukan, ya, menyampaikan kepada Kaprodi, menanyakan, ya, menanyakan dengan sopan, ya, kepada Kaprodi, atau kejurusan, terserah. Tapi, kalau, apa, menanyakan sesuatu, ya, cantukan nama siapa, mata kuliah apa, dosennya siapa. Jangan seperti surat kaleng, cuma melempar, apa, isu tidak disertai dengan jati diri yang sebenarnya. Begitu, ya, jadi, tolong, ini, sekarang, Fakultas Teknik juga adalah, sedang mengikuti zona integritas, ya. Jadi, zona integritas itu, salah satunya, ya, tentang dosen, yang memberi kuliah, juga tentang adik-adik, ya, dalam pelaksanaan perkuliahan, kalau ada hal-hal yang rasa terap, tetapi jangan, semua, artinya, sebenarnya, bukan masalah, tapi karena, ya, mohon maaf, adik-adik itu agak manja, selalu melaporkan hal-hal yang sebenarnya bukan masalah, ya. Jadi, kalau misalnya, masalah nilai, kalau memang tidak kasih-kasih masuk tugas, ya, nah, mungkin kan dapat nilai yang lulus, ya, tuh, kuliah juga adik-adik harus rajin, ya, harus mengikuti apa yang disampaikan oleh dosen, ya, mengikuti kegiatan, jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Teknik, baik kegiatan ekstra kurikuler, ya, maupun kegiatan akademik itu sendiri, ya, jadi ada baiknya memang adik-adik juga aktif di kegiatan ekstra kurikuler, ya, organisasi kemahasiswaan yang ada, ada banyak, ya, tadi mungkin sudah dipaparkan oleh bidang tiga, ya, WD tiga, tentang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Teknik, ya, nanti sekali lagi akan disampaikan juga oleh Koprodi, baik elektro dan informatika, tentang hal-hal apa yang harus adik-adik, apa, persiapkan, ya, sebelum kuliah. Jadi ini sudah berbeda, adik-adik. Sudah kuliah berbeda waktu SMA, ya, jadi kalau kuliah ini tidak semua akan disuapkan oleh dosen atau diberi-beri terus, ya, jadi adik-adik juga harus punya kemampuan untuk belajar mandiri, supaya nanti bisa lulus juga, punya mental yang kuat, ya, jadi kalau misalnya diberi tugas, diberi batas waktu kemumpulan tugas, jangan ditawar-tawar, ya, karena itu dalam rangka melatih adik-adik, ya, di dunia nyata nanti. Kalau adik-adik kerja, diberi tugas, tidak bisa ditawar-tawar, ya, diberi tugas harus segera masukkan, misalnya tanggal berapa, tidak boleh ditawar. Kalau adik-adik tidak mau masukkan, bisa berpengaruh terhadap karir, ya, atau pekerjaan yang adik-adik sedang tepuni kalau nanti sudah tamat, ya. Ini memang kita daring, ya, harusnya kita berdiskusi, tapi nanti masing-masing kan Kaprodi sudah membuka grup, ya, grup WA atau Telegram untuk tempat kita berdiskusi kalau ada hal-hal yang itu. Tapi mohon, ya, sekali lagi, dalam berdiskusi, gunakan bahasa yang sopan, ya, jangan bahasa yang kasar. Sekali lagi, kalau adik-adik menggunakan bahasa yang kasar, di grup WA misalnya, jejak digital itu, walaupun adik-adik sudah hapus, tidak akan bisa terhapus kalau sudah terlanjur di-capture, ya, jadi jejak digital itu memang sangat kejam. Mohon gunakan bahasa yang sopan, dan mohon juga, walaupun ini era bekerja dari rumah, bukan berarti adik-adik bebas, sebebas-bebasnya, ya, karena dosen-dosen juga, ya, adik-adik harus hargai waktu privasinya, waktu istirahat, jangan sampai nanti juga jam 11 malam, 12 malam, tetapi kalau masih di jam kerja, ya, itu sudah menjadi hak adik-adik untuk mendapat pelayanan dari baik dosen maupun staf administrasi, ya, selama masih jam kerja, adalah kewajiban kami, ya, untuk melayani adik-adik. Tapi kalau itu sudah di luar jam kerja, mohon ya, juga kita saling memahami, ya, saling mengerti, adik-adik juga butuh istirahat, dosen dan pegawai juga, ya, butuh istirahat, tetapi selama jam kerja, ya, tidak ada alasan bagi staf pegawai maupun dosen untuk tidak melayani adik-adik. Ya, kalau urgen sekali, ya, misalnya adik-adik WA kenapa lama tidak dibalas, kalau saya pribadi tidak masalah adik-adik langsung menelpon, ya, kalau saya pribadi, tetapi mungkin ada dosen-dosen, ya, lebih nyaman hanya dengan WA. Ya, kita harus hargai, ya, kita harus hargai hal-hal yang sudah ditetapkan oleh dosen. Tetapi dalam prakteknya, pelayanan kepada adik-adik, baik administrasi, ya, maupun akademik, selama itu di jam kerja, kami tidak pernah menunda-nunda, ya. Kami tidak pernah menunda-nunda untuk melayani adik-adik, baik di tingkat jurusan, maupun di program studi, dan di laboratorium, sampai di KDK-KDK, ya. Dosen-dosen ada bertanggung jawab, itulah sebabnya, mohon juga penertian dari adik-adik. Ini waktunya sudah habis mungkin, ya, Panitia, ini sudah 1539, tadi memang kita agak lama dengan apa, pen-setting ruangan, tetapi tidak apa-apa. Jadi kalau setelah pertemuan ini akan ada pertanyaan, silakan langsung diajukan, ya, baik di grup WA atau di di channel-channel yang sudah disediakan oleh jurusan, maupun program studi, atau lab, dan KDK, ya. Mungkin itu saja, ya, apa, adik-adik, karena ini waktunya, saya mendapat jadwal ini, waktunya sebenarnya cuma sampai 1530, tetapi ini sekarang sudah 1540, ya, sebab satu molor, maka semuanya akan molor, dan nanti bisa, selesainya bisa molor juga, padahal ini kita harus taat waktu. Oke, begitu saja, Panitia, terima kasih, Cilini, terima kasih dosen-dosen yang sudah hadir, ya, bersama-sama juga, mungkin adik-adik bisa melihat, ya, dosen-dosen yang hadir, ya, selain tentu yang ada nama Panitia atau nama biasa itu, ya, dosen, ya, gitu, adik-adik. Oke, Panitia, kami kembalikan kepada Panitia, karena mungkin akan masuk ke sesi program studi. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ketua Jurusan Plenik Elektro, Ari. Saat ini kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu perkenalan formawajurusan atau HIMAJU. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Himkunan Mahasiswa Jurusan Elektro. Nanti setelah ini baru akan masuk ke pengenalan program studi. Dari Himkunan Mahasiswa, sudah ada? Nermichael? Nermichael? Kayaknya mahasiswa yang tergabung di dalam ikon ini mahasiswa baru. Jadi, ya, ada. Selamat sore, Nermichael. Oh, itu ada? Oh, itu Joshua. Joshua, ya. Oke, Joshua. Joshua, silahkan. Oh, iya, Nermichael. Selamat sore, Bapak Ibu dosen dan staff jurusan teknik elektro yang saya hormati Ketua Jurusan Teknik Elektro Ner Ari Lumenta, STMT. Dan selamat sore buat adik-adik elektro Angkatan 2021. Perkenalkan, saya Joshua Sondak selaku pengurus Himkunan Mahasiswa Elektro periode 2020-2021. Himkunan Mahasiswa Elektro adalah organisasi yang berada di bawah jurusan teknik elektro. Dan Himkunan Mahasiswa Elektro didirikan di Fakultas Teknik Universitas Samarutulangi pada tanggal 5 September 1993. Nama organisasi ini dinamakan Himkunan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik Universitas Samarutulangi disingkat HME FT Unsrat. Untuk fungsi dan tujuan dari Himkunan Mahasiswa Elektro yaitu merupakan media bagi anggota untuk mengembangkan pola pikir, potensi, dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmu teknik elektro agar siap terjun ke dunia masyarakat. Untuk keanggotaan dari Himkunan Mahasiswa Elektro yaitu seluruh mahasiswa aktif jurusan teknik elektro yang sudah mengikuti serangkaian kegiatan perekrutan anggota baru HME FT Unsrat. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Himkunan Mahasiswa Elektro untuk pengabdian kepada masyarakat, bakti sosial, dan kegiatan-kegiatan lomba mahasiswa dalam bidang ilmu teknik elektro. Dan untuk adik-adik yang nantinya akan masuk ke Himkunan Mahasiswa Elektro dari pengurus akan menyediakan penitia untuk merangkul adik-adik untuk bisa masuk ke Himkunan Mahasiswa Elektro setelah selesai dari PK2MB ini. Sekian dari Himkunan Mahasiswa Elektro mungkin ada pertanyaan dari adik-adik untuk Himkunan Mahasiswa Elektro dibersilakan. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat Joshua sebagai Ketua Himkunan Mahasiswa Elektro. Jadi untuk sesi ini kita akan sampai jam 4, akan berakhir sampai jam 4. Diberikan kesempatan buat seluruh mahasiswa yang ada yang ingin bertanya baik kepada Joshua mengenai Himkunan Mahasiswa dipersilakan. Silakan raise hand nanti dilihat saya ada raise hand untuk melakukan apa untuk kesempatan untuk bertanya. Bagaimana? Ada pertanyaan buat adik-adik mahasiswa yang baru? Ini yang ada sedang angkat tangan untuk saudara raise hand Bener? Oke. Andris Swellem Sasube Andris Sasube dipersilakan untuk memulakan pertanyaan. Bener, ingin tanya. Kak, untuk izin untuk Kak Yusua Kak Yusua Sondak sebagai Ketua Himkunan Mahasiswa Elektro ini kan masih suasana belajar online atau daring apakah pendaftaran untuk masuk Himkunan Mahasiswa Elektro akan diadakan online atau bagaimana mau dijelaskan. Terima kasih. Silahkan langsung dijawab Joshua Langsung dijawab Joshua Untuk pendaftaran ya masuk ke Himkunan Mahasiswa Elektro dari nanti dari panitia akan menyediakan formulir atau pendaftaran berbasis online dan nanti untuk serangkaian kegiatan juga akan mengikuti kegiatan online karena untuk kegiatan-kegiatan luring atau offline di fakultas teknik atau di kampus belum bisa diberikan izin atau menyelangkarkan kegiatan yang luring di fakultas teknik jadi dari panitia akan membuat serangkaian pemberian materi berbasis online apakah impunan mahasiswa elektro itu diikuti oleh mahasiswa sejak awal semester atau seperti Ormawa yang ada di fakultas yang bisa diikuti ketika kita sudah masuk semester 3 terima kasih oke kalau untuk keanggotanya diharuskan dari mulai dari semester 1 sampai semester 2 Karena kalau sudah mulai dari semester 3, mahasiswa itu harus difokuskan ke ormawah-ormawah yang ada di fakultas, bukan di jurusan lagi. Sudah dikembalikan kepada Mural Rator. Oke, terima kasih, Guswa. Ada pertanyaan lagi berikut dari Intan. Intan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, apa kelebihan dan keuntungan kita sebagai mahasiswa jika mengikuti HIMA? Dan apakah HIMA itu diwajibkan untuk kita bergabung di HIMA, apakah itu diwajibkan? Terima kasih. Ya, terima kasih, Intan. Keuntungan untuk masuk HIMA dan kelebihan, itu kita bisa menambah relasi dengan senior-senior yang ada di dalam. Terus kita juga bisa belajar tentang ilmu-ilmu yang sudah didapatkan oleh senior-senior. Dan senior juga itu bisa, senior yang ada di HIMA juga bisa memimping adik-adik dalam masa perkuliahan. Ya, itu untuk keuntungan dan kelebihan masuk di himpunan masyarakat elektro. Jadi kalau untuk masa perpeluncoan, dari himpunan juga sudah mempertegas untuk masa perpeluncoan itu sudah tidak diadakan. Jadi di mana himpunan itu hadir untuk memimping adik-adik dalam bidang ilmu teknik elektro. Atau dalam masa perkuliahan ini. Terima kasih. Masih ada kesempatan lagi, sekitar 10 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, ada lagi pertanyaan ini. Silakan yang sudah mengenap-enap. Assalamualaikum, selamat sore. Pertanyaan saya untuk kakak. Jika kita sudah tergabung di himpunan mahasiswa, apa kegiatan rutin yang akan kita lakukan sebagai mahasiswa baru? Kan masih proses transisi. Kegiatan rutin apa yang akan dilakukan? Mabah semester 1 gitu kakak. Terima kasih. Untuk serangkaian kegiatan yang nantinya dari peserta yang mau ikut himpunan mahasiswa elektro, itu nanti kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diatur oleh penitia. Tapi untuk kegiatan pertama itu masih kegiatan pemberian materi dari penitia untuk calon anggota. Jadi hanya sebatas pemberian materi saja untuk kegiatan pertama. Untuk materi-materi itu mengenai apa itu himpunan dan tujuan himpunan untuk mahasiswa-mahasiswa elektro. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ada Yesa di sini yang ingin bertanya. Silahkan, Yesa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh, boleh. Terdengar jelas. Silahkan. Jadi, saya ingin bertanya kepada Kak Juswa Selendak. Apakah ada sanksi-sanksi bagi mahasiswa yang tidak mengikuti HIMA? Dan kita tahu bersama, kita sekarang dalam kondisi situasi pandemi. Jadi, dalam bentuk apakah sanksi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau untuk sanksi, dari himpunan juga tidak terlalu memberatkan adik-adik untuk tidak ikut himpunan mahasiswa elektro. Tapi, yang tidak ikut himpunan mahasiswa elektro itu akan kekurangan relasi dengan senior-senior untuk lebih cari tahu soal masalah bidang ilmu teknik elektro. Jadi, masalahnya lebih ke tidak mendapat relasi. Terima kasih, Juswa. Terima kasih, Juswa. Tidak jelas. Ini ada pertanyaan juga di chatroom dari Hernando Sunanto. Hernando Sunanto. Dari Produkannya Elektro. Saya ingin bertanya apakah sekarang kita sudah bisa mendaftar HMP HIMA melalui portal Inspire. Terima kasih. Silahkan, Juswa. Ya, kalau untuk pendaftarannya nanti diinfokan berikut. Kalau untuk di portal Inspire belum disediakan untuk pendaftaran. Tapi, setelah dari PK2 MB, dari penitia akan merekap data-data dari mahasiswa angkatan 2021. Dan nanti itu akan dibuat satu grup. Dan nanti di grup itu akan diinformasikan-informasikan untuk pendaftaran masuk himpunan mahasiswa elektro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada lima menit lagi. Ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Terima kasih buat Juswa Sondat yang sudah mewakili himpunan mahasiswa elektro. Memberikan materi dan sesi tanya jawab pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Nero. Kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya yaitu pengenalan dari Prodi. Pengenalan dari Prodi. Jadi, waktu kita dari jam 4 sampai jam 5.45. Dan ada dari jam 4 sampai jam 5.45. Kita akan melakukan sesi pengenalan Prodi. Persilahkan terlebih dahulu kepada Prodi. Apa modulnya? Elektro atau informatifnya? Pindah room, Tom, Nero. Kita mau breakout ini? Nero Michael. Nero Michael. Ada yang lihat di breakout room ya. Yang IT. Ngunijoin itu jurusan teknik sipir ya. Itu salah ketik ya. Jangan salah. Udah cuma tak tulis. Jadi yang sipir. Itu. Dan Glenn. Apa-apa? Siap salah ini. Masih manusia. Masih manusia. Jadi tak salah ketik. Yang jurusan teknik elektro masuk di jurusan teknik elektro. Yang 03. Nero Michael. Soalan nomor 06 ini tateru di 03. Salah ya. Tidak bisa masuk, Nero. Tidak bisa masuk. Tidak bisa itu. Tidak bisa. Kayaknya error apa itu. Oh oke. Berarti ya di sini, Jo. Tidak apa-apa. Coba. Coba yang lain, coba. Oh. Nah yang IT di jurusan sipir. Itu pada kan. 06. 06. Oh berarti pada kan mau satu-satu ini. Oh kasihan. Semoga itu kasih Pak Panitia Jo pada kan. Banyak ini. inko. Tidak bisa. Oh kasihan. Oh kasihan. Oke. Oh kasihan. Ya. Nak bisa Pak Dekan Nak bisa join Apa kalau itu yang teknik elektro saja Pak Dekan yang pindah Karena mereka cuma tidak banyak kan Untuk informatika ada 300an Mungkin lebih bagus yang 03 yang pindah Iya 03 yang pindah Terima kasih Iya ada tombol yang untuk 03 teknik elektro yang harus di klik untuk join Yang 06 tetap disini saja Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih 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 telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton